Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ia harus makin besar Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 28 dan 30 Yohanes berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Judea Dan ia diam di sana bersama-sama dan membaptis Akan tetapi Yohanes pun membaptis si Ainon dekat salim Sebab disitu banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara Maka timbulah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan Dan yang tentang dia, engkau telah memberi kesaksian Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahulunya Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki Tetapi sahabat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu Itulah suka citaku dan sekarang suka citaku itu penuh Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil Demikian Yohanes mengukapkan suka citanya Saudara-saudari terkasih Yohanes disebut Rabi oleh murid-muridnya Dalam bahasa Ibrani artinya guru Panggilan ini biasa dipakai untuk para ahli kitab Yesus juga dipanggil Rabi Seperti dikatakan oleh kedua murid Yohanes Yang mengikuti Yesus dari belakang dan berkata Rabi dimanakah engkau tinggal? Yohanes bab 1 ayat 38 Namun Yohanes pun disebut Rabi Seperti kita jumpai dalam Injil Yohanes hari ini Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya Rabi orang yang bersama dengan engkau diseberang sungai Yordan Dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian Dia membaptis juga Dan semua orang pergi kepada Yesus Saudara-saudari terkasih Yohanes pembaptis menyadari betul siapa dirinya di hadapan Yesus Mesias ia tidak merasa hebat atau merasa disaingi saat orang-orang mengatakan bahwa Yesus juga melakukan pembaptisan Dan banyak orang datang kepadanya Inilah tanda orang yang rendah hati Itulah sebabnya ia berkata Ia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Yohanes bab 3 ayat 30 Suatu kerendahan hati yang amat luar biasa Sikap yang membuat seseorang jauh dari berbuat dosa Mungkinkah kita hidup dalam kerendahan hati seperti Yohanes pembaptis? Biasanya seseorang akan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapainya Seperti seorang guru pada umumnya Tidak akan melepaskan seorang muridnya kepada guru lain Apalagi kalau muridnya itu berbakat Dan memiliki kemampuan lebih dari murid-muridnya yang lain Selain sikap perendahan hati Yohanes juga menunjukkan sikap yang tulus Yang ikhlas Yohanes pembaptis tidak kecewa Ditinggalkan oleh murid-muridnya Sebaliknya Ia justru merasa gembira dan bahagia Karena dari murid-muridnya menjadi burid Yesus Saudara-saudari terkasih Yohanes menyadarkan kita semua Bahwa Allah adalah segalanya Allah berada di atas segala sesuatu Segala sesuatu terarah dan tertuju kepadanya Demikian pula hidup kita Hendaknya terarah dan tertuju kepadanya Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes pembaptis Dengan kata-kata Ia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Kecenderungan orang adalah menjadi besar Menjadi terkenal Menjadi hebat Dikagumi Dipuji Dan disanjung Itu akan diwujudkan Dengan menjadi orang yang paling pandai Paling kaya Yang nomor satu dan sebagainya Namun Sikap-sikap seperti itu Tidak ada pada diri Yohanes pembaptis Tidak dimiliki oleh Yohanes pembaptis Sekalipun sesungguhnya Dia bisa bersikap seperti itu semua Namun Sekali lagi Yohanes pembaptis Tidak bersikap seperti itu Dia sadar akan tugasnya Akan tanggung jawabnya Mempersiapkan jalan Tuhan Apakah kita ini telah menjadi pribadi Yang rendah hati Seperti Yohanes pembaptis Atau sebaliknya Menjadi pribadi Yang tinggi Hati Marilah Kita berdoa Allah Bapak di surga Atas rahmat Pembaptisannya Engkau karniakan Kepada kami Semoga kami Boleh mewarisi Kerajaanmu Berilah kami Semangat Untuk meneladan Kerendahan Hati Yohanes Pembaptis Supaya kami layak disebut Murid Dan pengikut Yesus Ya Bapak Doa ini kami Persembahkan Dalam nama Yesus Putramu yang kudus Tuhan Dan penyelamat kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton